Jadi kita juga sering mendengar, sering terjadi yaitu di aki ini bisa menjadi meledak atau istilahnya itu pecah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan Amin Untuk hari ini akan kita bahas yaitu penyebab aki basah ini gampang rusak Untuk kaki basah ini sendiri sebenarnya usianya tidak beda jauh yaitu dengan aki kering Kadang malah lebih lama, yang penting kita di dalam merawatnya itu pas atau jangan sampai ada sesuatu yang terlambat di dalam perawatannya Untuk kaki basah ini sendiri saya beli ini usianya kalau tidak salah sudah 2 tahun ya Jadi masuk ke 2 tahun, ini tahun 2020 sekitar bulan 1 atau bulan 4 ini saya dilupakan ya Ini saya cari tanggalannya tidak ada, biasanya dikasih tanggal sama toko Cuma ini tidak ada, cuma saya ingat-ingat ini adalah sekitar tahun 20 antara bulan Januari sampai dengan Februari Sekarang tahun 2022 bulan 4, berarti ini usianya adalah kurang lebih sekitar sudah 2 tahun Ini kondisi masih bagus, masih jeng, belum ngadat-ngadat Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan usia aki basah ini gampang rusak atau cepat rusak Yang pertama adalah itu daripada faktor di bagian kepala aki sini ya Jadi kepala aki sini kendor, ini sering kendor, tidak cepat kita kencangkan, kita perbaiki Nah ini akibatnya setrum yang masuk ke dalam aki ini tidak bisa maksimal Maupun setrum yang keluar itu tidak maksimal Kadang besar, kadang kecil, kadang besar, kadang kecil Nah itu yang lama-kelamaan kalau kita diamkan bisa membuat daripada kondisi aki basah ini gampang-gampang rusak Terus yang berikutnya adalah penyebab aki basah ini gampang rusak atau rusak Itu karena faktor kelalean Yaitu lupa mengisi air aki Nah bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki mobil dan menggunakan aki basah ini Jangan lupa untuk selalu dicek ya, minimal 1 bulan sekalilah Untuk mengecek daripada kondisi air-air aki itu Jadi faktor yang berikutnya aki basah ini gampang rusak adalah karena faktor kelalean atau faktor lupa mengisi air aki Jadi kadang sampai habis ya, kadang sampai habis sampai tidak bisa di starter Pas begitu dicek ternyata air aki-nya kehabisan Jadi sudah belum kosong sama sekali Atau sangking rajinnya mengisi air aki sehingga kelebihan Jadi faktor berikutnya adalah karena kepenuhan ngisi air aki Jadi kita juga sering mendengar Sering terjadi yaitu di aki ini bisa menjadi meledak Atau istilahnya itu pecah Karena itu tadi mengisi air aki-nya terlalu banyak Itu juga bisa memperpendek daripada usia aki-aki kita Untuk mengisi air aki di aki basah ini Ini yang perlu diperhatikan adalah untuk level Jadi levelnya itu disini kan ada tulisannya ya Disini ada Jelas lah ini ada tanda 2 sini Nah dari 2 sini Jadi kita isi adalah disini nih ya Jadi pas di bagian tengah-tengah sini atau maksimalnya disini Jadi jangan sampai disini Kalau sampai terlalu lebih lebih sampai disini Nah itu tadi yang bisa menyebabkan malah kerusakan Jadi seterum itu tidak bisa maksimal Tidak ada udara yang untuk sirkulasi Nah itu bisa terjadi meledak Nah ini kebetulan saya akan juga mengisi ya Terus faktor yang berikutnya Yang menyebabkan usia aki kita ini cepat rusak Untuk aki basah Ini adalah salah di dalam menambah air aki Ketika air akinya berkurang Jadi untuk penambahan air aki Dengan pengisian awal air aki itu berbeda ya Jadi saya gambarkan itu kita lebih gampang itu Menyireninya atau menandainya Itu di bagian tutup botolnya Jadi kalau untuk air aki yang berwarna merah Tutupnya itu warna merah Itu biasanya digunakan adalah ketika kita beli aki baru Untuk mengisi pertama Atau seandainya kita menguras air aki Sudah itu kita isi Nah itu adalah biasanya menggunakan tutup Botol air aki yang warna merah Tapi kalau untuk menambah Itu yang digunakan adalah Tutup botol warna Warna biru atau warna hijau ya Nah jadi seperti ini Nah jadi kita tinggal membedakannya adalah Ditutup botolnya ini Ini kalau dia untuk isi awal Atau seandainya habis kita kuras Itu biasanya warna merah Kalau kita menambah Itu adalah warna biru atau warna hijau Nah ini kalau seandainya sampai salah Itu tadi Aki kita bukannya bagus Setelah kita tambah malah rusak Itu yang betul-betul perlu diperhatikan Bagi rekergan sekalian yang memiliki aki Yang sistemnya aki basah semacam ini Untuk menambah adalah Kita perhatikan adalah warna Warna biru Walaupun mungkin kadang ada juga bengkel itu ya Yang tidak tahu dia tambah warna merah Nah itu kita ingatkan Bahwa warna merah itu adalah Untuk pertama kali kalau seandainya kita beli aki Atau kalau memang seandainya aki kita ini Kita kuras Kita ganti airnya Kita bersihkan Biar elemennya itu bisa bersih lagi Nah itu ditambahnya adalah Untuk ngisi pertama kali adalah Menggunakan tutup botol yang warnanya Warnanya merah Nah ini sekarang saya juga akan menambahkan Karena ini kurang sedikit ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!